Apa yang melatar belakangi terjadinya misalnya proses seperti itu tadi, nah faktor politik bisa lebih kuat dari Karena akal bahasannya tidak hanya faktor politik, tapi juga juga faktor X Nah faktor X itu kan, tapi setidaknya ketika dikontrol, diawasi publik, bersama-sama, secara langsung, semua orang bisa melihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore para pemirsa jejak bekam TV Pada hari ini, hari Sabtu akhir pekan, kita kembali menggelar ngobrol pinggiran ngopi akhir pekan Dengan agenda, topiknya adalah masih melanjutkan topik-topik terdahulu mengenai persoalan pemindahan Ibu Kota, Provinsi Kalimantan Selatan Dari Banjarmasin ke Banjarmaso Artinya itu memang kita buat dalam berseri dan insya Allah nanti pemuncaknya akan kita sajikan Kesimpulan terakhirnya setelah beberapa kali lagi kita adakan sesinya Pada hari ini, Sabtu akhir pekan ini, kita mengundang narasumber yang insya Allah menjadi Salah satu pemain utamanya lah, terutama dalam kaitannya persoalan bugatan judicial review terkait pemindahan Ibu Kota ini Sebelumnya kita sapa dulu, Dinda, saya mau mail Dinda saja ya, karena ini generasi muda yang luar biasa, Dinda Pajri, Dr. Pajri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ah, kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah, semangat dan luar biasa Jadi hari ini kita Dinda Pajri, kami undang khusus nih Karena Dinda Pajri kan menjadi salah satu ujung tombak yang akan melakukan bugatan judicial review Yang sedang berjalan saat ini ya Berjalan Nah mungkin, tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu bahwa jejak rekam TV ini bagian dari jejak rekam media Yang mungkin seringlah menjadi narasumber di Dinda Pajri Jadi manajemen itu bersepakat juga sudah lama lah bersepakat bahwa perlu ada tampilan yang visual Agar bisa lebih, ya lebih bahasa sekarang ini lebih membumi lah Karena eranya podcast dan lain sebagainya itu Nah mungkin harapannya adalah pada hari ini nih, pada hari ini khusus Dinda Pajri bisa menceritakan mengenai persoalan pemindahan Ibu Kota Provinsi ini Mengapa jadi dipersoalkan Nah kalau kemarin kami kan masih meminta pandangan dari beberapa narasumber Yang sebenarnya mereka bukan menjadi orang utama yang mentur Serta melakukan keberatan secara hukum gitu kan Nah disini kan kalau Dinda Pajri sudah mewakili beberapa komponen masyarakat Yang akhirnya telah melakukan bugatan yang sudah berjalan saat ini Ini kira-kira apa yang melatar belakangi terjadinya misalnya proses keberatan ini Silahkan Dinda Pajri Baik, terima kasih Pak Subhan Berkaitan dengan tema yang diangkat di Jok Rekam ini menarik Jirek TV Jirek TV Jirek TV Kalau yang itu Jirek TV Jadi hal yang baru memang dalam kemasan yang setidaknya orang banyak hanya membaca dari siki media online-nya saja Seperti itu Tapi setidaknya yang hari ini ingin saya jelaskan Mengapa yang melatar belakangnya terjadinya gugatan judicial review di mahkamah institusi Jadi bahkan ini menarik karena nanti hari Senin kami memasukkan perbaikan Oh perbaikannya kemarin ya Apasnya sidang sebelumnya 14 hari kami diminta untuk memperbaiki dari kedudukan legal standingnya Terus alasan-alasannya dan petitum seperti untuk dipertajam disesuaikan dengan ketentuan hukum acara DMK Dan dipilah substansi yang mana saja dianggap sebagai Sandungan dari batu loncatannya adalah menguji Jadi batu ujinya yang mana yang tepat Jadi kata hakim MK kemarin Karena kami mengambil yang sebelumnya itu beberapa batu uji memang sengaja kami lempar dulu Dilempar dulu bisa terkoreksi sehingga bisa lebih fokus lagi Yang menarik itu pada saat ini sebelum bercerita ke alasan Ternyata hakim MK yang tiga orang ini Maksudnya diketuai oleh Pak Profesor Saldi Israel Di sidang panelnya mereka sangat antusias memberikan masukan Yang beberapa perkara berbarengan dengan kami itu ketika di sidang pendahuluan Itu hanya setengah jam atau 20 menit Kami kemarin 2 jam hampir 2 jam setengah Koreksinya menarik sekali dianggap Menarik luar biasa dan oh ternyata memang ini hal yang baru ternyata kalau kami lihat Jadi referensi yang kita cari untuk putusan MK berkaitan dengan menguji ibu kota provinsi belum ada Jadi yang khususnya provinsi Walaupun yang pemindahan ibu kota negara Sudah ada beberapa perkara yang memang hampir lebih dari 7 perkara Kalau salah yang masuk di MK itu yang sedang berjalan berbarengan Yang kami lihat ini menarik bagi MK seperti itu Nah yang kembali ke pertanyaan tadi Kenapa melatar belakangi untuk kami terdepan Khususnya di Borneo Loco untuk memperjuangkan ini Karena kami menganggap bahwa ini merupakan pelanggaran Merupakan pelanggaran konstitusi undang-undang dasar 1945 Yang disana ada hak-hak masyarakat yang diabaikan Hak-hak masyarakat dari partia Dari partisipasinya Dari keterlibatan Masyarakat hari ini kan diwakili oleh eksekutif kita Eksekutif ditaklan provinsi diwakili oleh gubernur Lalu ada DPRD provinsi Di kabupaten kota ada DPRD kabupaten kota Di setiap daerah Banyak masin, ada wali kotanya, banyak baru ada Dan yang lain juga ada bupati dan seterusnya Seperti itu Nah kita melihat bahwa dari takaran mereka eksekutif dan legislatifnya Tidak dilibatkan secara menyeluruh Jadi dalam pembuatan produk penundang-penundang itu Dia bisa setengah-setengah Tapi harus utuh menyeluruh Dia bisa parsial Nah ini yang memang menjadi awal mula dasar Yang kenapa ini menarik harus diuji Karena artinya disini sebenarnya Fokusnya itu adalah terkait dengan Ada proses yang mestinya melibatkan partisipasi mereka Publik Terbaik itu diwakili oleh misalnya tadi Pihak eksekutif ataupun legislatif Ataupun mungkin komponen masyarakat langsung Itu berarti pihak yang persoalan itulah yang menjadi fokus Yang sebenarnya tidak terjadi dalam proses Keluarnya misalnya pasal yang terkait pemindahan ini tadi Seperti itu mungkin Ya itu yang menjadi batu uji Lalu ketika kita membuat yang namanya undang-undang Itu kan ada ketentuan tata cara pembentukannya Ya itu ada di undang-undang nomor 12 tahun 2011 Tata cara pembentukan para pemerintah undangan Jadi dari asas kejelasannya Jadi kalau kita kaitan dengan asas itu sampai dengan keterbukaan Nah ini di undang-undang ini walaupun ada bahasa bahwa Kalau kita lihat di rekam jejak Jajak rekamnya media itu kan Kita lihat bahwa Kelihatan disitu pembahasannya 2020 memang ada Tapi begitu minim Begitu minim informasi Dan begitu minim partisipasi publiknya Itu satu Yang kedua Ada rekam jejak juga sama Jadi rekam jejaknya itu melalui website DPR RI Jadi kalau nanti Klik www.dpr.ri Di sana ada Ya ini masuk di proyek naskah Atau di ketentuan yang mana Aspirasi siapa Siapa yang memotori di DPR RI Akan kelihatan disitu rekam jejaknya Oh ternyata Hanya beberapa kali pembahasan Tapi juga ketika di paripurnanya tidak ada Ini juga akan memasukkan dalam alasan Lalu ujung-ujungnya langsung disahkan Yang menarik lagi apa? Ada beberapa naskah Ada beberapa naskah Dalam perancangan Erwunya ya Di rancangan undang-undangnya itu Naskahnya ini ada yang 48 pasal Terus selanjutnya ada yang 50-an Lalu ada yang 58 pasal Jadi ada 3 persi naskah 3 persi naskah Ada 3 persi naskah Yang terakhir apa? Yang terakhir yang disahkan cuma 8 pasal Naskah akademiknya tebal Jadi ini menarik kan Ada 3 persi naskah Harusnya kan Setiap naskah ini kan melalui proses Melalui proses Ada penambahan Ada pengurangan Tiga persi naskah ini apakah jalan satu-satu Misalnya nih Prosesnya Ataukah memang 3 naskah ini memang Diajukan tiga-tiga Jadi seperti apa sebenarnya? Kalau kami lihat dari rekam jejaknya itu di website itu Memang pembahasan yang terakhirnya itu ada 58 pasal Jadi pembahasan yang terakhir itu ada 58 pasal Yang harusnya yang disahkan itu itu Memang klosul pemindahan ibu kota Klosul pemindahan ibu kota itu Memang sudah ada Di pembahasan yang terakhir itu memang ada Tapi kami bandingkan dinaskah akademiknya Cuma ada klosul Kedudukan ibu kota Banjir Baru Ibu kota Provinsi Kamusatan Berkedudukan di Banjir Baru Tidak ada detail Tidak ada detail berkaitan dengan ketentuannya Kenapa harus pindah Jadi seolah-olah framing itu seperti ini Artinya tidak ada kajian akademik Terkait dengan Pemindahan Pemindahan dari Banjir Masin ke Banjir Baru Nah itu memang kan menjadi persoalan Di narasumber yang disampaikan narasumber terdahulu Bagi mereka sebenarnya misalnya Ada dari kita kemarin kan mengundang Dari salah satu tokoh media Jadi beliau ini kan sebenarnya wartawan Dan beliau Kata beliau Beliau tidak pernah membaca sedikitpun Atau mengetahui berita sedikitpun Mengenai adanya bunyi yang menyatakan Banjir Masin Sudah tidak menjadi ibu kota Akan tidak menjadi ibu kota Provinsi lagi Dan dipindahkan ke Banjir Baru Itu kan menarik Memang kajiannya tidak ada Merlibatkan partisipasi publiknya tidak ada Tapi yang paling-paling khusus dalam ketentuannya Bahwa harusnya Pemindahan ibu kota Provinsi tidak diatur melalui undang-undang Oh itu itu ini ya Berarti ada Jadi selain kami argumentasikan Sejarah ini memang Kesatuan Ada di daerah Papua itu dikaburkan Kesukuan dan keadatan Sejarah ini Ada faktor Yang kedua dalam hal sosiologisnya Yang ketiga letak geografis Lalu yang paling menonjol lagi berkaitan dengan secara juridis dan normatif Batu ujinya ini Ternyata Di undang-undang Pemda Ini bocoran saja Usus sejak rekam ya Tapi ini menjadi sebuah dasar yang makanya Pemerintah harus menjawab Pemerintah harus menjawab DPR harus menjawab Kenapa pendudukannya Salah penerapan dalam ketentuan pengaturan ibu kota Provinsi Harusnya Di undang-undang Pemda Di undang 23 tahun 2014 Pendudukan ibu kota itu ketika memindah Harus diatur melalui PP Artinya sebenarnya tidak perlu melalui undang-undang yang seperti yang ada saat ini Bukan undang-undang Jadi itu berlaku ketika di 2014 Nah ini kan menarik nih Jadi unik lah sebenarnya Yang membuat konsep undang-undang ini Mestikan orang-orang yang terkait Salah satunya dengan aspek hukum Apakah mereka ini terlupakan Atau seperti apa deh Memang kalau kita pahami Yang namanya dalam proses pembuatan perundang-undang itu Kan tidak serta-merta Hanya menyerap aspirasi Jadi ada kehendak dari pemerintah Ada kehendak dari DPR RI Ada usulan yang sifatnya Tapi di ekstrit dan di selatih Ini lah yang menjadi kewenangan mereka Membuat undang-undang Tapi ketentuannya bahwa Kalau kita lihat Mereka itu padahal paham-paham Tapi yang namanya muncul politik hukum Adanya kepentingan oknum Jadi bahkan Ini lah Kepentingan oknum Ini juga ada kepentingan oknum-oknum tertentu Yang ingin menyisipkan ketentuan pasal Yang sifatnya mereka tidak melihat Yang ketentuan akibatnya Ini kan berarti Kita beranggap berasumsi misalnya Ada kepentingan oknum tertentu Nah kepentingan oknum tertentu ini kan Boleh lah Misalnya itu ada gitu kan Tapi kan tetap harus Mengacu kepaturan legalitas yang Tata aturannya itu tadi juga kan Nah artinya kan memang pada saat mereka Memasukkan itu tadi Keliatannya mereka kelupaan bahwa Memang ada Yang khususnya tidak perlu melalui undang-undang Cukup melalui Apa tadi Jadi seharusnya undang-undang nomor 8 Tahun 2022 itu Tetap Mengatur tentang Provinsi Kalimantan Satang Lalu ada pertentuan pasal Pasal 4 nya Nah pendudukan ibu kota provinsi Tetap berdudukan di banyak masing Nah selanjutnya Tahapan yang benar Kalau saya kodakkan di undang 23 Tahun 2014 itu Tahapan yang selanjutnya adalah Ada mekanisme kajian Jadi harus menyebabkan kampus Artinya semua komponen lah Jadi nantinya Paripurna duduk Nah di paripurna ini ada yang namanya Tersetujuan Ada yang namanya dukungan Jadi setiap langkah kebijakan Provinsi eksekutif Yang nanti Dari bawah ke atas Dari bawah ke atas Ini kan kebijakannya timbul dari atas Jadi dari top Dan ke bawah Bukan dari bawah ke atas Jadi dari atas Yang menyebabkan Atas sudah tentukan seperti ini Lalu yang dibawa Dipaksa mengikuti Jadi Jadi yang terjadi apa Harusnya melalui kajian Adanya rapat paripurna Bersetujuan Sebelum ini pun Ada aspirasi-aspirasi Kalau kodak juga rapat Masing-masing itu Boleh Menjadi nominasi Makanya itulah kemarin Yang kita diskusikan Dengan salah satu Narasumber Kalau memang proses dilakukan Belum tentu di Banjarbaru Kan jadinya Karena kan Kapolong boleh Nah makanya Kalau kita melihat Memang jauh ke depan Memang sebenarnya Yang paling Menguntungkan Dan menguntungkan Dari segi provinsi Kalimantan Selatan Adanya adalah Yang berdekatan dengan IKN Artinya secara Kedekatan ini Lebih mudah Pengembangan Kawasan provinsi Juga akan lebih Lebih wah Karena disana Akan berdiri Tetangganya Langsung berdiri Dengan Ibu kota negara Jadi sangat luar biasa Sebenarnya Kalau memang Misalnya proses itu dilakukan Cuma mungkin kita kembali Ke ini tadi Nah artinya Menurut pandangan Pak Dinda Panjri Mestinya Klausul yang menyatakan Banjarmasin Dipindah ke Banjarbaru Ibu kota Tidak perlu Melalui Undang-undang Bahasa ketua Artinya Kita boleh lah Misalnya Ada undang-undang Mengatur Mengenai provinsi Kalimantan Selatan Tapi begitu Pasal yang terkait Itu tadi Harus diturunkan lagi Menjadi Peraturan pemerintah Yang menyatakan Bahwa itu Dipindahkan ke daerah Mana berdasarkan Kesepakatan Para pihak Yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan Nah Menurut Dinda Panjri Ini kan proses Aturan ini Kan tadi Mensyarat utamakan Bahwa harus ada Partisipasi Dari Pihak Publik Baik Yang formil Diwakili oleh Misalnya tadi Eksekutif Dan legislatif Yang ada di daerah Ataupun Misalnya Melalui Misalnya Masyarakat Uji publik Tadi Artinya Ini proses Tidak dilakukan Memang Kalau itu Sangat minim Kalau Ini berbarengan Misalnya Kita ambil Contoh Tiga provinsi Yang di Kalimantan Kalsel Kalbar Kalim Ini berbarengan Mereka tetap Mereka tetap Di Bokotalnya Kalbar tetap Di Pondi Pondi Tetap Hanya Banjian Masin Dan Yang unik Lagi apa Dari Tiga Kita ambil Yang dari Sulawesi Dan Sumatera Yang sejuh Tapi yang dari Tiga Ini saja Pasalnya Juga Sama Jadi Pasalnya Juga Sama Jadi Semuanya Dikondisikan Bahwa Semuanya Pasal Sama Berarti Ketiga Provinsi Ini Jumlah Jumlah Berbeda Mereka Menopang IKN Ada Tambahan Di situ Yang berbarengan Harmonisasi Itu Ada Tujuh Jadi Yang lainnya Juga Sama Cuma Delapan Pasal Jadi Semuanya Delapan Pasal Kecuali Ada IKN Posisinya Ini Menarik Kami Kami Telaas Sampai Kesana Juga Artinya Ada Pencerahan Di kita Asumsinya Kan Bisa Saja Itu Artinya Drak Awalnya Itu Kopipasti Semua Berarti Yang Delapan Drak Awalnya Itu Memang Masing-masing Daerah Itu Sempat Di Kausal Ada Sama 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 Pejabat Yang Berstatement Menyampaikan Bahwa Dalam Hal Rancangan Ini Kedepan Yang Sebetulnya Pembahasan Akan Menopang IKN Jadi Wilayah Strategis Ekonomi Dan sebagainya Padahal Ketentuan Undang-undang yang kami Risalkan Untuk Kausal Tidak ada Kedepan Tidak ada Jadi Ketua Berisi Tentang Pengertian Pengertian Jadi Memberikan Karakteristik Lokalnya Tidak ada Khasan Banjarnya Tidak ada Khasan Kalimantan Selatan Tidak ada Dalam Proyek Strategis Nasional Tidak ada Keterlibatan Tidak Dalam Pengadaan Anggaran Tidak ada Harusnya Undang-Undang Ketika Memindah Ibu Kota Provinsi Ada Musukan Mendukung Nanti Gubernur Membuat Peraturan Daerah Peraturan Gubernur Di Perubahan Berubah Makanya Efek Ini Tidak Sama-sama Memindah Saja Kita Tidak Siap Banjir Baru Ya Itulah Yang Kemarin Disampaikan Oleh Narasumber Yang Dari Ahli Kota Pak Dokter Akbar Menyatakan Bahwa Sebenarnya Banjir Baru Belum Siap Dan Banjir Mas Ini Sudah Belum Siap Untuk Seperti Itu Artinya Yang Mungkin Menyedihkan Sebenarnya Ini Persoalan Bukan Hanya Persoalan Sekedar Memindah Sekedar Merubah Nama Tapi Persoalan Ada Historis Di Dalamnya Ada Misalnya Hak-hak Misalnya Hak-hak Daerah Tadi Kan Daerah-daerah Lain Misalnya Kan Harusnya Punya Hak Yang Sama Dan Kita Kemarin Kan Mudah-mudahan Nanti Jejak Rekam TV Ini Dapat Kesempatan Mencari Toko-toko Selain Selain Kemarin Dari Hulu Sungai Tengah Pak Beri Menyampaikan Bahwa Beliau Pada Sedan Pemerintah Kabupaten Tidak Pernah Mengetahui Sama Sekali Kalau Tidak Mengetahui Sama Sekali Adanya Pasal Yang Memindah Rencana Pun Tidak Ada Jelas DRVJMD Provinsi Kalian Sampai Dengan 2026 Itu Tidak Ada Bunyinya Bahkan Ibu Kotanya Masih Banjormasin Banyer Masih Banjormasin 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 Harusnya Di Naskah Akademik DNA Itu Ketika Membuat Yang Namanya Naskah Pembahasan Khusus Ini kan Efeknya Luar biasa Tidak Hanya Serta Merta Ibu Pata Berada Di Banjormasin Dan Ada Detail Kajian Apa Yang Latar Belakangi Apa Lalu Dalam Geografis Jadi Secara Mendalam Sudah Ini kan Porsinya Pak Bisa Ngecek Di Daerah Jawa Timur Itu Daerah Majiun 2019 Yang Lalu Mereka Memindah Bopotan Itu Sebenarnya Yang Semestinya Dilakukan Diminta MK Kemarin Oleh Salah Satu Pak Tolong Cari Perbandingan Di Indonesia Yang Memindah Ibu Kota Kami Dapat Referensi Sudah Tapi Memang Yang Unik Di Kita Apa Ini Perlu Sebuah Apa Namanya Pajian Berdasar Namanya Yang Pusat Pemerintah Sudah Di Banjir Baru Ketika Ibu Kota Di Banjir Mas Seperti Apa Jadi Hak Minta Ada Contohnya Seperti Apa Daerah Lain Seperti Itu Memang Kalau Tidak Ada Akan Menarik Tapi Sebenarnya Seperti Ini Dulu Sebenarnya Ada Opsi Adalah Muncul Istilah Banjar Bakula Banjar Bakula Itu Solusi Untuk Tidak Lagi Kita Baca Dari Tata Kota Jadi Artinya Pertumbuhan Kota Itu Sebenarnya Untuk Mendukung Banjar Mas Sebagai Ibu Kota Provinsi Agar Dia Bebangnya Tidak Terlalu Berat Menampung Pertumbuhan Maka Dibuatlah Konsepsi Salah Satunya Konsepsinya Itu Melalui Banjar Bakula Makanya Ada BIS Ada Spam Dan Ada Lain-lainnya Semuanya Infrastruktur Semuanya Disiapkan Sehingga Sehingga Tidak Tidak Menjadi Persoalan Lagi Banjar Mas Menyandang Gelar Gelar Sebagai Ibu Kota Provinsi Kemudian Pusat Pemerintah Ada Di Banjar Baru Karena Semuanya Akan Terkoneksi Bahkan Pertumbuhan Kota Pun Akan Diatur Sedemikian Rupa Dalam Lima Kawasan Tersebut Cuma Mungkin Kita Kembali Ke Dinda Rajri Ini Menariknya Adalah Ada Yang Tadi Aktor Ada Oknum Dugaannya Ada Oknum Ini Oknum Ini Kan Kalau kita Bicara Artinya Oknum Ini Adanya Di Yang Mengeluarkan Tadi Seperti Itu Berarti Di Pihak Di PRRI Yang Pembahas Siapa Artinya Di PRRI Kan Di PRRI Banyak Anggotanya Berarti Ini Kalau Kita Dikerucukan Berarti Yang Berasal Dari Kalimantan Selatan Berarti Mungkin Orang Yang Dari Daerah Lain Yang Misalnya Seperti Itu Kira 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 Kondisi Kalimantan Selatan Dan Perpolitikan Yang Ada Di Kalimantan Selatan Sempat Ada Diskusi Dengan Beberapa Daerah Itu Kenapa Mereka Melaksa Kacu Saja Dengan Ditakannya Banyak Lalu Sebagai Bukota Provinsi Kadang-kadang Ada Pertikatan Antara Partai Politik Jadi Ada Pertikatan Partai Politik Dugaannya Sepertinya Biasa Saja Selama Mereka Tidak 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 Efek 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 Langsung Tapi Ternyata Dalam Kajian Kami Kemarin Mengambil Dari Kajian Bapada Itu Kedepan Ada Beberapa Hal Aspek Anggaran Aspek Pengadaan Barang Biasa Aspek Event Nasional Yang Ada Di Karsa Setara Ekonomi Jadi berubah Semua Ini Menarik Salah Satu Yang Kita Baca Di media Segala Macam Bahwa Pihak DPR Kota Banjarmas Terus Serta Keberatan Dan Mengugat Terhadap Pemindah Tadi Tadi Dinda Pajiri Mengatakan Dari Partai Ini Artinya Kalau Kita Bicara DPR Kota Banjarmas Artinya Terdiri Berbagai Partai Dan Mereka Infonya Bulat Suaranya Untuk Mendukung Gugatan Yang Dilakukan Pemerintah Kota Artinya Partai Ini Kan Sama-sama Satu Partai Seperti Apa Tidak Memang Tarik Undur Posisinya Memang Kalau Kita Melihat Politik Hukumnya Serba Salah Bagi Dewan Kota Banjarmas Sin Tidak Mendukung Ini Aspirasinya Dapilnya Di Banjarmas Sin Akhirnya Kalaupun Mereka Menolak Menarik Menarik Tapi Kita Bersyukur Secara Politis Menarik Jadinya Akhirnya Kedudukan Legal Standing Yang Kuat Itu Adalah Wali Kota Dan Ketua DPR Ini Merupakan Representatif Pemerintahan DPR Ketika Dilakukan Dengan Paripurna Dan Disetujui Disetujui 50 plus 1 Itu Tentangan Juga Tentangan Juga Dari Tentangan Pemerintah Pemerintah Kota Sudah Masuk Kepok Pekara Yang Diburbaiki Artinya Sebenarnya Secara Persyaratan Sudah Cukup Mereka Menakutkan Dalam PUU Ini Dalam Pengujian Menendam Legal Standing Jadi Ketika Legal Standing Kita Sudah Bugur Tapi Skenario Kami Adalah Yang Jelas Kami Tetap Mendukung Jadi Siapapun Kedepan Dari Tiga Kugatannya Tiga Kami Formil Material Tempo Itu Formil Formil Dan Mereka Gabung Informasi Kemarin Terakhir Akan Menjadikan Formil Saja Yang Diuji Posisinya Jadi Ini Menjadi Sebuah Support Saling Saling Mendukung Bahwa Gerakan Penolakan Ibu Kota Provinsi Ini Tidak Hanya Dilakukan Kemerintah Kota Masyarakat Melalui Forum Kota Masyid Melalui Usah Hanya Juga Kampar Kegang Industri Kota Masyid Kadir Dan Juga Beberapa Tokoh Yang Dibawahnya Ada Budewan Jadi Sama-sama Menolak Artinya Artinya Misalnya Artinya Hakim MK Itu Bisa Lebih Jauh Melihat Persoalan Ini Bahwa Sebenarnya Pihak Perwakilan Daripada Masyarakat Dalam Bentuk Di DPR Kota Banjermasin Sudah Menyatakan Bahwa Bulat Suaranya Kemudian Eksekutif Selaku Misalnya Pelaksana Pemerintahan Yang ada Di Kota Banjermasin Dua Bulat Suaranya Kemudian Masyarakat Terwakili Untuk Sepakat Menolak Itu Artinya Sudah Sangat Keluar Biasa Sebenarnya Modalnya Untuk Bisa Memenuhi Perseratan Apa Yang harus Dilakukan Tapi Mungkin Kita Melihat Seperti Ini Dinda Kalau Misalnya Misalnya Katakanlah Perwakilan Dari Misalnya Yang tergugat Nanti Ada Mereka Menyampaikan Siapa Menjadi Saksinya Segala Macam Ada Pihak terkait Menyatakan Telah Terjadi Proses Misalnya Partisipasi Apa Mungkin Uji Publik Segala Macam Itu Seperti Apa Kira-kira Kami Tidak Terlalu Fokus Ke Partisipasi Publik Histories Dan Sejalan Itu Hanya Bumbu Dalam Memuatkan Pemukian Yang Lebih Fokus Ke Salah Dalam Penerapa Aturan Perundang Bukan Undang-Undang Yang Mengatur Tapi Peraturan Pemerintah Bahkan Tata Cara Pemindahan Ibu Kota Provinsi Diatur Melalui PP Dan Juga Ada Permen Dari Artinya Harusnya Mereka Mengacu Ke Atas Itu Gubernur Kalse Tidak Pernah Membuat Surat Keputusan Jadi Setelah Paripurna Dibuat Keputusan Jadi Ada Tim Posisinya Dalam Pemindahan Ibu Kota Ada Tim Tidak Pernah Ada Tim Lalu Diusur Komendan Artinya Mestinya Gubernur Membentuk Tim Untuk Melakukan Jadi Kalau Bahasa Naskah Akademik Bisa Tim Yang Mempersiapkan Drap Seperti Baru Diinikan Seperti Seharusnya Dalam Tata Cara Ibarat Sebenarnya Pembentukan Ada Beberapa Hal Sifatnya Klose-klose Yang Harus Dimasuk Jadi Terkhusus Untuk Persoalan Pemindahan Ibu Kota Provinsi Ini Tadi Artinya Kalau Kita Bicara Payung Hukum Payung Yang Tepat Melalui Peraturan Pemerintah Bukan Melalui Undang Undang Artinya Ini Sebenarnya Saya Tidak Perum Menanyakan Kepada Dinda Optimismenya Itu Sangat Seperti Apa Sebenarnya Tidak perlu Ditanyakan Karena Sangat Optimis Dengan Ahli Kemarin Melihat Dan kami Pelajari Lagi Kami Pupas Puntas Beberapa Ketentuan Yang Dilanggar Dari Undang Dasar 1945 Batu Ujinya Di Undang Dasar 1945 Di Keterlibatan Peruntahan Daerah Pantisipasi Publik Dalam Hal Tata Cara Kementeruan Permanfaat Harus Mengacu Undang 2012 2011 Yang Berkaitan Dengan Prosesnya Keterbukaannya Dari Asas Semua Dikuji Sangat Banyak Yang Dilanggar Jadi Secara Prinsip Ada Cacat Bawaan Lagi Dengan Ketentuan Ternyata Di Undang Pengga Menjanji Bukota Itu Provinsi Dan Bukota Harus Melalui PP Itu Jelas Pak Bahasa Itu Jelas Melalui PP Berarti Itu Ada Cacat Bawaan Sudah Istilah Jadi Cacat Dipaksakan Bahasa Kita Kemarin Yang Diskusi Dibamara Itu Ada Pasal Dugaan Penyeludupan Cuma Yang Jadi Masalah Penyeludup Belum Terkagi Jadi Memang Terkait Ada Aktor Kemarin Waktu Diskusi Ada Di RRI Kalau Tidak Salah Itu Dilebut Sebagai Penyeludupan Memang Secara Moral Harusnya Ini Terungkap Agar Publik Itu Tahu Bahwa Ada Oknum Tertentu Yang Melakukan Langkah-langkah Yang Sebenarnya Tidak Sesuai Dengan Palsapah Mereka Sebagai Misalnya Perwakilan Atau Segala Macam Seperti Itu Gimana Tanggapan Jelas Dikaitkan Setiap Jabatan Apapun Bahkan Eksekutif Dan DPR RI Sampai Dengan Kauan Kota Mereka Ada Sembah Jabatan Itu Tinggal Di Uji Nantinya Sembah Jabatan Tersebut Jadi Ada Tidak Penyalah Gunaan Wenang Wah Ini kan Penyalah Gunaan Wenang Tapi Kluh saya Adalah Ada Tidak Dugaan Penyalah Gunaan Wenang Dalam Bahkan Yang paling Gereka Jadi Mungkin Mas Benar Adanya Dugaan Gratifikasi Gratifikasi Terhadap Ini Ada Tidak Yang Namanya Undang Itu Bermacam Posisinya Apalagi Apalagi Ini kan Sarak Muatan Politis Sangat Kuat Isunya Sangat Seksi Ya Banyak Kepentingan Yang Dalam Itu Misalnya Kita Ambil Contoh Kalau Terjadi Pemindahan Bagaimana Blablabla Blablabla Itu Setelah Pasca Setelah Kutusan MK Apapun Hasilnya Tapi Kita Sudah Menyiapkan Beberapa Opsi Posisinya Tetap Dalam Skenario Ini Kedepan Bahwa Kita Optimis Bahwa Dikugatan Ini Nanti Entah Itu Dari Kemerintah Kota Atau Kedepan Ataupun Dari Kandil Kota Yang Memberikan Puasa Dari Masyarakat Diwakili Kota Dari Masyarakat Dari Tiga Kedepan Ini Ada Yang Dikabulkan Insya 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 Dengan Ikhtiar Ini Ikhtiar Dengan Batu Ujin Jelas Jadi Kalau Dalam Hukum Seperti Masa Dokter Timbangan Itu Kekuatan Seperti Apa Timbangan Itu Sudah Bukita Tapi Secara Kode Etik Advokat Tidak Boleh Mengatakan Bahwa Ini Menang Jadi Setidaknya Memang Ikhtiar Ini Kedepan Insya Allah Membuahkan Hasil Apalagi Dalam Percaturan Di Negeri Kita Faktor Politik Sangat Kuat Itulah Yang Kadangkala Yang Harus Dicermati Karena Bisa Saja Yang Kita Sudah Berhitung Segala Macam Seperti Itu Tadi Faktor Politik Bisa Lebih Kuat Bahasa Tidak Faktor Politik Tapi Juga Duganya Faktor X Tapi Setidaknya Ketika Dikontrol Diawasi Publik Bersama-sama Secara langsung Semua Mereka bisa menilai Makanya Salah satu Yang kami Buat Ini Sebenarnya Yang Jejak Rekam Buat Ini Makanya Bersair Ini Sebenarnya Ingin Supaya Ini Menjadi Sejarah Kita Berharap Suatu Saat Nanti Faktor X Terungkap Dan Siapa Aktor Terungkap Sehingga Sejarah Bisa Mencatat Jejak Rekam Bisa Mencatat Bahwa Ada Hal Yang Mendasar Yang Sangat Penting Untuk Dilakukan Pengaturan Yang Lebih Baik Ternyata Dibuat Dengan Cara Yang Sangat Tidak Mendidik Bagi Generasi Kedepan Artinya Peruduk Aturan Hanya Dibuat Berdasarkan Keinginan Kepentingan Pihak Apalagi Tadi Ada Oknum Yang Menyeluduhkannya Nah Inilah Dinda Pajri Mengingat Waktu Kami Terpaksa Menyudahi Diskusi Yang Saat Menarik Ini Dengobril Penggiran Ngopi Tapi Jangan Pernah Bosan Karena Suatu Saat Kami Akan Mengundang Lagi Setelah Kita Melihat Penalnya Hasilnya Daripada Gugatan Indonesia Review Yang Dilarukan Oleh Dinda Pajri Dan Kawan Kawan Harapannya Dinda Pajri Seperti Apa Kira-kira Kita Bicara Hukum Ini Kan Di Indonesia Kita Satu Sadari Bahwa Faktor Politik Terus Nggak Kuat Kalau Harkah Seperti Dalam Khusus Perjuangan Untuk Pemindahan Ibu Kota Yang Dijumbalkan Itu Banyak Mas Jadi Setidaknya Semua Orang Harus Membuka Cakawala Berfikir Bahwa Jangan Sampai Kita Selalu Dianak Kirikan Dugaan Kita Selalu Dianak Kirikan Jadi Setidaknya Adanya Zoliman Zoliman Dilawan Dilawan Dengan Cara Berjuang Tidak Ketika Itu Bersatu Bahasa Motownya Masin Dulu Ternada Wajah Sampai Kaputih Kayu Bebas Kalau Kita Terus Takutkan Maka Orang Takut Dengan Banyar Masin Kaos Sampai Dipandang Terus Tapi Yang Paling Penting Pesan Kami Tolong Agar Aktor Intelektual Bisa Terungkap Kita Persih Bersama Sama Harus Mengungkap Karena Ini Menjadi Sejarah Kedepannya Menurut Saya Terungkap Pada Saat Di Pembuktian 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 Ini Menarik Makanya Pada Saat Nanti Di Pembahasan Pembahasan Siapa Saja Yang Terlibat Itu Serta Kita Kita Semua Itu Terungkap Karena Kita Harus Sebagai Warga Banua Warga Kalsa Kita Harus Ungkap Itu Agar Bisa Menjadi Pelajaran Tidak Boleh Main Dengan Kekuatan Politis Untuk Misalnya Membuat Peraturan Ya Peraturan Itu Sebenarnya Berugikan Atau Mungkin Tidak Disepakati Oleh Demikian Para Pemirsa Jejak Rekam TV Yang Kami Cintai Ngopi Ngobrol Pinggiran Akhir Perkan Kita Bersama Dinda Dr. Pajri Seorang Pakar Hukum Kajus Lawyer Yang Saat Ini Menjadi Ujung Tombak Perwakilan Masyarakat Dalam Melakukan Judi Dari Banjarmasin Ke Banjarmaru Terkhusus Perkenai Pasal Itu Tersebut Demikian Kami Sampaikan Mohon Maaf Kalau Ada Hilab Salah Wabillahi Taufik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih.